selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan bahas untuk perpestus pinalnya yaitu ipo saham perusahaan PT Janu Putra Senjata TBK atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu ayang nah, kemarin sudah perpestus pinalnya sudah, maka penawaran ya teman-teman nah, ini dia, kalau kita lihat sudah munculnya di tanggal 24 kemarin nah, di hari Jumat bagi teman-teman yang ingin pesan, silahkan tapi, sebelum teman-teman pesan harus baca dulu perpestusnya karena ini sangat penting teman-teman coba kita lihat dulu, apakah ada perubahan dari perpestus awal sampai perpestus pinalnya ini oke, ini kode ayam untuk jumlah lotnya, 8 juta lot ya kita lihat apakah ada perubahan oke, tidak ada ya 800 juta lembar saham ya nah, kalau kita lihat, tidak ada 20% terus underwiternya AI oke, tidak ada perubahan sama sekali untuk penahan umumnya juga sama ya, tidak ada perubahan dan untuk pencatatannya, di tanggal 30 November tahun 2023 artinya sama sekali, tidak ada perubahan untuk harga finalnya, yaitu 100% nah, kalau untuk harga 100% kita bisa lihat ya untuk namanya itu polusi ayamnya di 100% ini mari kita lihat dulu nah, ayam di tahun 2002 dan di tahun 2003 di setahunkan untuk harganya, 100% ya untuk PVP-nya, yaitu 3,48 kali di tahun 2002 di tahun 2023 di tahun 2023 yaitu 3,33 kali untuk pelnya di tahun 2022 yaitu 32,11 kali untuk di tahun 2023 yaitu 39,16 kali untuk BP-nya di tahun 2022 yaitu 28,74 di tahun 2023 yaitu 30,04 untuk dennya 127,74% di tahun 2022 di tahun 2023 yaitu 122,58% untuk lainnya di tahun 2022 yaitu 10,84% untuk di tahun 2023 yaitu 8,50% untuk EPS-nya yaitu 3,11 di tahun 2022 di tahun 2023 yaitu 2,55 untuk jumlah saham di setelah kepenuh adalah 4 miliar untuk ekuitasnya kalau kita lihat di tahun 2022 yaitu 114 miliar untuk di tahun 2023 yaitu 120 miliar untuk lapang bersih di tahun 2022 yaitu 12,4 miliar untuk di tahun 2023 di setahunkan yaitu 10 miliar nah jadi agak menurut ya teman-temannya di tahun 2023 ini kalau di setahunkan kita gak tahu apakah benar untuk di setahunkan nanti nanti kita lihat untuk total utangnya di tahun 2022 yaitu 146 miliar untuk di tahun 2023 yaitu 147 miliar nanti meningkat untuk total utangnya untuk market cap di 100 yaitu 400 miliar nah itu dia teman-teman untuk palsi ayam ini oke, mari kita lihat dulu untuk perpistusnya teman-teman, nah kita sudah tahu ya teman-temannya, bahwa yang punya ayam ini adalah anggota DPR, oke kita lihat dulu untuk komisarisnya, nah ini dia teman-teman, Dewan Komisarisnya Haji Singgi, nah kalau kita lihat sih, untuk Haji Singgi ini ini dia, kalau kita lihat sih untuk struktur pemegasannya adalah ini dia dia adalah PSP-nya atau pemegang sahamnya, atau pengendalinya, jadi Haji Singgi ini, dia ini pemegang paling banyak, dan juga sebagai Dewan Komisarisnya nah, kalau kita lihat sih, untuk popilnya warga negara Indonesia berusia 47 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Pusat Seja tahun 2001, artinya baru nih teman-teman, dengan mengangkat terakhir pada tahun 2003, untuk masa jabatan 5 tahun, beliau merupakan anggota DPR Republik Indonesia Komisi 6 sejak 2019, nah artinya dia ini anggota Dewan nih teman-temannya nah, mohon diperhatikan juga dan juga ini ada terdapat hubungan aplisasi dengan anggota direksi perusahaan, dan pemegang saham perusahaan, tidak terdapat hubungan aplisasi dengan anggota Dewan Komisaris itu nah, dan juga si Al-Sat Idus ini, Komisaris impedennya, nah kalau kita lihat juga ini anggota DPR juga teman-teman tapi tenaga ahli, di tahun 2009 sampai tahun 2019 nah itu nah, lalu juga ada Dewan Direksi juga nah, teman-teman bisa lihat ya nah, jadi kalau kita lihat sih si Haja ini adalah gini-nya si Singgi ini ya teman-teman, itu ada Padi Muhammad Bilaus juga ada masyarakat nah, jadi teman-teman tuh perhatikan juga ya teman-temannya untuk nama-teman tuh pemegang sahamnya terus juga anggota Dewan Komisarisnya gitu nah, ini dia orangnya tetamat anaknya ini sepertinya bahkan negara Indonesia berusaha 22 tahun menjabat sebagai director persoalan sejak tahun 2001 dengan pengangkatan terakhir pada tahun 2003 untuk emas kejabatan 5 tahun nah, beliau terbekali pada persoalan selama lebih dari 2 tahun nah, ini dia nah, Haji Singgi ini dia keterangannya suami dari Haji Soppa malwati ayah dari Padang Muhammad Bilaus artinya mereka nih keluarga semua ya teman-teman gitu jadi perlu dipartikan juga nanti kita takutnya nih ada mereka nih salah satu exit nah, mereka nih ada nama tuh pembatasan atas saham teman-teman artinya nggak boleh jualan karena sesuai dengan Aton OJK teman-teman itu ya, tapi tetap saja nanti tergantung sama underwater dan bandarnya teman-teman itu oke kita lanjut lagi nah, ini juga temannya bisa teman-teman lihat sendiri nih nah, dia komisaris dan direksinya oke kita lanjut yang paling penting adalah untuk polling-nya teman-teman kita lihat dulu untuk polling-nya nah penjataan untuk pusat polling alamatnya nah, kalau kita lihat sih ada perubahannya pada waktu kemarin kalau kita lihat ini dia nah, untuk penjataan polling yang kemarin itu kan sekitar 22,73% karena kan dia mengambil harga atas yaitu 88 miliar nah, dia kan akan mengambil harga bawah jadinya 80 miliar oke, kita lihat dulu ini dia ada perubahannya ya, penjataan umum pendana saham pusat masuk dalam golongan penjataan umum 1 karena jumlah umum sebanyak 80 miliar setelah harga penana ditentukan maka alokasi saham penjataan pusat untuk golong penanawan umum 1 paling sedikit sebesar 25% nah, jadi 25% ya teman-teman ya nah, mengingat bahwa penjataan pusat untuk penan umum ini adalah sekolah-kelahnya 20 miliar nah, jadi dia mengambil 20% nah, harusnya kan 22,73% nah, dikarenakan untuk harganya dipatuk harga bawah itu agak lumayan juga teman-teman itu jadi 20% artinya 80%nya masih dipegang bandal kalau menurut saya teman-teman ya untuk saham ayam ini masih cocok untuk YPC saja ya teman-teman yang penting cuan kenapa saya bilang harganya masih cocok di harga 100 artinya masih bisa naik ini ya teman-teman tidak ala bisa dijual di 120 saja masih untuk 20% kalau ALB bisa saja terjadi tapi jalan banget teman-teman nanti kita lihat dulu untuk underweternya oke nah, ini untuk masa penawannya teman-teman oke, kita lihat dulu untuk underweternya ini dia nah kalau kita lihat untuk underweternya untuk ini upkai hinan sekuritas untuk cabut 1x ala untuk usata 3x ala untuk pada 10% untuk isap 4x ALB karena pepan akusasi nah, di tahun 2003 untuk build 17% ditutup suni kuning GTLA 2x ala ankle 4% lam 5x ala lab 7x ala di pepan akusasi untuk baby 9% untuk koka 32% nah yang terakhir adalah koka bisa ditutup 32% untuk baby yang sendirian saja yang terakhir itu adalah 9% ditutupnya sempat juga naik tinggi tapi kebati kebawah tapi ditutup di 9% masih lumayan teman-teman nah jadi menurut saya sih untuk saham area mini masih ada peluang ya, meskipun punya anggota DPL agak ngeri juga mungkin teman-teman takutnya nanti itu nah mungkin kita tuh masih ada peluangnya apalagi listingnya ini sendirian teman-teman di scale mode dulu ya teman-teman saya gak ada ngajak teman-teman untuk makan pembelian silahkan tuh di analisa dulu ya teman-teman ini saya mau bicara apa adanya seperti analisa saya sebelum-sebelumnya teman-teman apalagi harganya di status dan listing sendirian pastinya berpatokan melihat semuanya ke ayam ini teman-teman mungkin MSTI terus juga IKPM dan Airgas kemarin kecewa semua karena listingannya itu balangan kalau listing balangan itu bandar tuh bingung mau jagain harganya mana gitu nah kemungkinan kalau ayam ini listing sendirian ada kemungkinan bisa digoreng teman-teman atau malah sebaliknya ayam ini jadi ayam bakal jadi gosong teman-teman nah jadi kita gak ada tau ya teman-teman jadi teman-teman tuh tetap untuk mengecek dulu apakah layak untuk dibeli atau tidak sampai saat ini saya belum ada nama itu berita jeleknya mungkin anggota DPL saja kalau saya lihat sih untuk terakhir penawan umumnya itu sampai 28 November di jam 12 siang nah bagi teman-teman yang mau beli silahkan artinya di 28 November ini di hari sasa listingnya di hari kamis gitu nah kalau menurut saya sih masih ada peluang sih untuk saham ayam ini ya meskipun tidak terlalu besar sih untuk peluang ya ya yang penting cuan itu IPC saja jangan IPC nya yang penting cut loss yang penting kita setelah siap rugi kalau teman-teman mau ikut itu ya memang untuk pervestus untuk penjualan ayam ini untuk usahanya itu memang lagi turun teman-teman apalagi bahan pangannya itu mahal banget ya teman-teman sekarang ya saya juga ada jualan ayam tahunnya kemarin itu agak rugi teman-teman di tahun 2022 kemarin saya mulai ayam tahunnya bahan pangannya itu bahan pakamnya itu naik terus ya jadi rugi baik juga yang mati juga ayam saya teman-teman karena terkena penyakit itu nah jadi kita tahu kan dari tahun ke tahun itu pastinya ayam itu mengambil penjualannya itu menurun ada juga yang naik ya teman-teman tergantung juga itu tapi kalau saya lihat sih untuk laba rugi ini masih mencetak laba ya teman-teman masih mendapatkan keuntungannya kalau kita lihat ini ya masih untung masih lumayan juga sih teman-teman nah kalau kita lihat sih untuk di tahun 2022 masih mencetak laba dan tahun 2023 juga masih jadi masih ada sedikit peluang untuk saham ayam ini nah untuk perpestusnya juga lumayan juga kan nah dan juga untuk kalusinya juga masih mendingan tidak terlalu jelek amat untuk Android juga masih agak mendukung ya mungkin yang kurang menarik itu mungkin anggota DPL teman-teman ada DPLnya itu nah itu yang teman-teman itu agak cemaskan dikit dan juga untuk usaha ayam ini kurang menariknya pasti itu nah jadi silakan teman-teman untuk dianalisa kembali apakah teman-teman mau ikut atau tidak untuk saham ayam ini nah kalau teman-teman ikut siap namanya itu yang pertama adalah Lugi ya sudah saya ikut saja yang penting untuk atau Lugi nantilah harus siap nama itu kehilangan atau Lugi kalau misalkan nantinya jelek akhirnya tahunnya turun oke lanjut misalkan tahunnya cuan ya sudah misalkan dia tidak luka teman-teman itu cepat jangan teman-teman tentu hold teman-teman hold 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 tahunnya minus dari cuan jadi minus itu yang banyak salah sekali nah banyak sekali yang saya lihat di kompimental ada nama itu baru baru masuk ke terjun dunia saham langsung main Ipo dia tidak ada tahu ini saya ikut ini kena gepek seperti Ergas kemarin nah katanya ikut Erpunsel padahal kemarin itu saya tidak tahu ngajak sih padahal kemarin itu polisi saya sangat sedikit untuk Ergas itu dan juga ada seperti yang lain juga katanya wah ini saya ikut Influxer taunya rugi saya padahal kemarin itu banyak cuan kita teman-teman itu hati-hati juga bagi teman-teman yang nipi yang nipi harus nama itu belajar lagi kalau mau main Ipo selanjutnya cuma satu kalau tidak log A maksud log A itu harganya mencapai harga atas yang paling tinggi misalkan kena guyung ke bawah harus siap-siap jual kalau teman-teman masih huruf berharap masih naik takutnya nanti kena guyung turun ke bawah jadi minus lebih baik kita tuh langsung take profit yang penting cuan ya mungkin naik lagi yang bukan rezeki kita yang penting cuan dulu jangan yang penting cut loss kalau teman-teman yang penting cut loss ya namanya rugi itu sih saran saya sih teman-teman untuk saham ayam ini ya mungkin agak kurang seri ya teman-teman untuk saham ayam ini ya teman-teman apakah ayam ini akan menjadi ayam goreng apakah nanti menjadi ayam bakar kita gak ada yang tahu kalau teman-teman mau ikut silahkan untuk atuk polsinya itu aja sih teman-teman atuk polsinya siap jika namanya itu risikonya jika misalkan nanti turun apakah misalkan maslub 80% atau 50% kalau turun ke bawah ada pulang masih efek down naik ke atas bisa cuan juga atau tetap mau al-in tapi gak mungkin namanya itu dapatnya 100% jatahnya pastinya juga ada yang ikut jatahnya juga lumayan agak kecil kita tahu sendiri untuk android terakhir ini untuk jatah itu tidak terlalu besar karena pastinya jatah itu kecil dia baginya barang itu gak terlalu banyak gitu oke mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk purpose itu spinelnya tidak ada yang perubahan sama sekali mungkin di polling mungkin di polling elementnya saja karena kan untuk harganya itu dibawah jadi status nah jadi butuh dana itu 80 miliar bukan 88 miliar itu jadi untuk polling elementnya itu hanya 20% jadi sisa 80% itu masih dipegang itu agak lumayan juga sih teman-temannya nah jadi kalau distribusi hari pertama bisa saja terjadi tapi gak tercepat sih teman-teman untuk hari pertamanya kalau ini jangan banget nama itu distribusi hari pertama tapi kalau kita lihat seperti koka kemarin itu dia masih lumayan tampung juga ya teman-temannya kalau gak salah ya kalau saya lihat nah jadi atau dia gak tampung dia melihat saja jadi masih layak untuk underweight untuk AI ini apalagi dia ngawal ayam ini oke mungkin itu saja teman-teman untuk video saya tentang pembahasan purpose itu spinal untuk ayam ini tidak ada perubahan silakan teman-teman untuk mengecek lagi apakah teman-teman mau ikut atau tidak kalau ikut semoga saja nanti jadi ayam goreng seperti ayam KFC atau MACD atau malas baliknya jadi ayam bakal gosong ya jangan sampai itu teman-teman yang penting kita tuh cuan yang harapan kita tuh cuma satu yaitu cuan bukan nama itu kerugian itu semoga saja nanti kita tuh cuan yang penting cuan oke mungkin itu saja sih teman-teman untuk video sekian dulu video saya di yang terima kasih dan menonton salam cuan selamat 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 menikmati